Intro Sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara membeli produk secara online Agar kita tidak tertipu dan barang yang kita beli sesuai ekspektasi kita Dan sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan di toko online tersebut Check this out Yang pertama cek kredibilitas toko tersebut Biasanya toko yang telah mempunyai banyak produk dan telah menjual banyak produk Itu akan mendapatkan banyak rating Rating yang baik biasanya itu antara 4,5 sampai 5 Baik di Shopee, di Tokopedia maupun di Bukalapak dan marketplace yang lainnya Yang kedua jangan pernah tergiur dengan harga yang murah Biasanya kalau harga murah kalau tidak sekat itu barangnya cacat Atau orang itu bisa menipu anda kayak gitu Misalnya harga barang pasarannya 10 juta Tapi dijual oleh toko tersebut dengan harga 5 juta atau bahkan 2 juta Itu kemungkinan besar itu adalah penipuan Oleh sebab itu carilah barang dengan harga yang standar Yang pasaran kayak gitu Biasanya selisihnya hanya kalau misalnya 10 juta itu selisihnya antara 500 ribu sampai 1 juta saja Itu masih wajar kayak gitu Yang ketiga jangan pernah beli di luar marketplace Kalau saya sendiri itu tidak pernah beli di luar marketplace Saya selalu beli kalau tidak di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan marketplace lainnya Kalau saya itu menghindari transfer langsung ke penjual Jadi tidak ada pihak ketiga yang menengahi kita Jadi saya menghindari hal itu Jadi misalnya saya beli sesuatu terus saya transfer itu saya menghindari kayak gitu Kecuali tokonya sudah terkenal dan legal kayak gitu Baru bisa beli di luar marketplace Jadi kita bisa langsung beli ke toko tersebut kayak gitu Yang keempat pastikan barang yang akan kita beli itu mendapatkan review yang sudah banyak Sudah terjual banyak Dan mendapatkan review positif dari para pembeli tersebut Itu memungkinkan kita untuk terhindar dari penipuan dan barang yang kita beli Sesuai ekspektasi kita dan sesuai deskripsi yang ada di deskripsi produk Dalam produk tersebut Yang kelima tanyakan stok ke penjual Meskipun di dalam list produk itu tersedia Tapi tidak ada salahnya kita untuk menanyakan kembali ketersediaan barang tersebut Apalagi yang akan kita beli itu barangnya misalnya lumayan mahal Misalnya 5 juta, 10 juta kayak gitu Pastikan barang tersebut ready dan dalam keadaan baik kayak gitu Sebelum kita membeli juga, sebelum kita check out Pastikan ke penjual untuk memakingnya dengan baik Yang keenam, pantau terus pengirimannya Kita dapat memantau pengiriman tersebut melalui resi yang ada Ini memungkinkan kita tahu dimana posisi barang tersebut setiap waktunya Jadi kita dapat memantau barang tersebut sampai tiba di tempat kita Yang ketujuh, jika sudah barangnya sampai di rumah Anda dapat mengunboxingnya dengan menggunakan video Jadi kita video semua unboxing tersebut Sampai barang tersebut sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual Yang kedelapan, cek fisik Pastikan fisiknya tidak ada cacat apapun Kemudian jika barang yang Anda beli adalah barang elektronik Cek speknya Pastikan speknya sesuai dengan deskripsi yang ada di daftar produk Sembilan, jika barang yang Anda beli telah sesuai Tidak ada cacat fisik dan speknya sesuai dengan deskripsi produk Berilah rating di produk yang Anda beli tersebut Ini penting dan ini sangat membantu bagi pembeli lain Yang ingin membeli produk yang sama di tempat Anda beli Sepuluh, bagaimana jika produk yang Anda beli tidak sesuai Atau ada cacat fisik atau speknya tidak sesuai dengan deskripsi produk Anda dapat mengajukan pengembalian barang Atau Anda dapat menghubungi penjual untuk mengatasi masalah tersebut Jika Anda beli di Shopee Produk ini dapat Anda ajukan pengembalian barang Dan ini dimediasi oleh pihak Shopee Jadi ini sangat aman sekali Hal ini juga berlaku di beberapa marketplace yang lainnya Seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai disini Sampai ketemu di video berikutnya